Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel itu Mami Yurizi. Nah bunda, menu kali ini saya mau buat bolu keju. Bolunya lembut dan rasanya enak banget loh bunda. Yuk bunda ikutin saya terus ya. Nah bunda, pertama-tama saya menyiapkan 4 butir telur ya. Lalu disini saya tambahkan 2 kuning telur. Dan saya tambahkan gula halus. Lalu kita mixer ya bunda. Ini adonannya kita mixer dengan kecepatan sedang ya bunda. Sampai adonan menjadi kental ya. Nah kira-kira adonannya sudah mulai kental nih bunda. Ini sudah mulai putih. Jadi kita matikan dulu. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan SP. Kita aduk kembali. Nah kalau sudah kaku seperti ini. Lalu kita matikan. Dan sekarang saya mau masukkan susu bubuk. Dan vanili secukupnya. Lalu tambahkan tepung terigu. Saya pakai saringan ya bunda. Seperti ini. Supaya adonannya nanti tidak menggumpal. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah. Sebentar saja. Seperti ini. Nah sekarang kita matikan. Lalu kita aduk kembali menggunakan spatula. Di sini kita ratakan. Dengan spatula ini. Sampai terigu dan adonannya menyatu. Nah kalau terigunya sudah mulai menyatu dengan adonan. Sekarang saya mau menambahkan margarin cair atau mentega cair nih bunda. Dan di sini kita aduk. Sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai margarinnya atau menteganya masih ngendap di bawah ya bunda. Jadi kita aduk sampai benar-benar rata nih bunda. Nah bunda, ini loyang yang sudah saya olesi dengan margarin ya bunda. Dan saya mau kasih kertas roti di bawahnya. Supaya nanti hasilnya cantik. Seperti ini kira-kira. Sekarang kita masukkan adonannya. Seperti ini. Nah kalau adonannya sudah masuk semua. Loyangnya kita hentak-hentakan sebentar. Supaya adonannya rata nih bunda. Kira-kira seperti ini ya. Nah sekarang kita bakar ya bunda. Dengan besar api 170 derajat selama 20 menit nih bunda kurang lebih. Atau sesuai dengan oven di rumah bunda masing-masing ya. Nah sementara bolunya lagi dibakar. Sekarang saya mau bikin olesannya nih bunda. Saya pakai buttercream nih bunda. Atau bunda bisa pakai juga dengan whipping cream ya. Dan ini butter yang sudah saya siapkan nih bunda. Lalu saya mau menambahkan gula halus. Lalu saya mixer. Atau kita bisa mengaduknya dengan menggunakan sendok ya bunda. Tidak usah dimixer pun tidak apa-apa. Yang penting gula dan butternya menyatu. Seperti itu. Oh iya bunda. Bunda bisa ganti buttercream ini dengan menggunakan whipping cream ya bunda. Suka-suka selera kita nih bunda. Dua-duanya punya rasa yang berbeda. Pokoknya tetap enak kok. Nah sekarang kita matikan nih mixernya. Karena butter dan gulanya sudah tercampur. Dan halus nih bunda. Seperti ini nih. Taraaa. Bolunya sudah matang nih bunda. Tuh cantik ya. Sekarang saya mau keluarkan dulu nih dari loyangnya. Kita balik. Kita balik seperti ini. Dan kita lihat hasilnya. Wow. Cantik sekali bunda. Sekarang kita copotin kertas rotinya. Pelan-pelan. Supaya rotinya tidak rusak ya bunda. Nah seperti ini. Dan ini mau saya balik dulu nih bunda. Supaya yang warna coklatnya ada di atas. Dan ini mau saya istirahatkan dulu ya bunda. Supaya bolunya dingin. Baru nanti kita oleskan. Nah sekarang kita oleskan dengan buttercream. Kita oleskan. Tidak usah tebal-tebal ya bunda. Tipis-tipis aja ya. Seperti ini. Nah kalau sudah rata seperti ini. Lalu kita tambahkan keju kraf. Seperti ini nih. Nah kita taburkan sesuai selera kita. Nah kira-kira seperti ini hasilnya bunda. No. Lihat kejunya bertaburan ya bunda. Nah disini saya mau coba potong. Kita potong-potong menjadi empat bagian. Seperti ini. Dan disini pun empat bagian. Nah hasilnya seperti ini. Lalu saya tambahkan stroberi. Boleh juga dengan buah ceri. Supaya mempercantik bolu kejunya nih bunda. Nah hasilnya seperti ini. Tuh bunda. Sekarang kita lihat nih teksturnya. Tuh bolunya lembut ya bunda. Kelihatan dong dari sponnya. Nah enak sekali loh bunda. Yuk bunda bikin di rumah. Caranya mudah sekali kan. Oke. Terima kasih bunda sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Assalamualaikum.